Saat itu... Aku bisu. Gak bisa ngomong? Pokoknya dari mulut gak keluar suara. Jadi... Metodanya dia... ini aku digorong. Pakai bisu? Iya. Terus keluar darah. Gori banget lah pokoknya. Darah kemana-mana dan segala macem gitu ya. Tapi akunya gak kerasa apa-apa. Kita paling takut kalau disuruh main terakhir. Oh, performnya terakhir. Malam berarti? Mau siang mau malam, mau jam berapa pun. Jamnya terakhir. Kita paling takut. Soalnya, berapa kali kejadian. Begitu kita main. Penontonnya kayak gak tahu. Jadi penonton kayak merasa itunya udahan. Udah selesai. Pernah sempat nadinya gak ada gitu? Iya. Aku pernah gak nafas sekian jam. Tidak tetap jantung juga. Jantung berhenti sekian hari. Iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rayu 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 bagi kita semuanya. Kembali lagi di offline santai. Bersama saya. Dan tentunya kali ini kita akan ngobrolnya gak terlalu santai. Tapi agak serius. Karena kita akan mengobrolkan tentang dampak dari serangan yang sering kita sebut serangan tak kasat mata atau santet. Nah ini mungkin bagi teman-teman termasuk saya sendiri. Yang dulu di Twitter ya. Atau kita kenal sekarang dengan X itu. Sering ada tuitan ini dari Mang Otong Koil. Dan pada kali ini karena kami ada kunjungan ke Bandung. Gak ada salahnya kita silaturahmi juga dengan Mang Otong Koil. Makasih memang udah datang ke obolan santai. Sama-sama thank you. Kabarnya gimana? Kabar aku selalu kurang baik. Standar sehari-hari. Udah eno ya? Tapi sehat sejauh ini? Enggak, aku tuh gak pernah sehat ya. Memang kondisinya selalu... Ya gitu lah, selalu sakit lah gitu. Oh, kalau sakitnya medis? Atau mungkin ada cenderung medis? Semua penyakitnya selalu berhubungan dengan hal tersebut lah. Hal yang dimaksud tadi ya. Kan Mang Otong juga nulis ini ya. Nulis lagu ya. Tadi sempat kita dengerin. Ini sairnya itu kan tentang... Maaf ya saya sebut ya. Tentang santet dan guna-guna. Segala macam gitu. Ada, iya. Kalau Mamang sendiri merasakan hal ini, itu sejak kapan dan apa dampak yang dirasakan? Efeknya seperti apa? Itu sudah lampau. Mungkin bisa diceritakan. Sama ya kayaknya... Aku mengalami ginian kayaknya udah... Ada 24 tahun lah sekitar. Mulai tahun 2000 lah ya. Sampai sekarang ya? Sekitar ya. Sekitaran lagi. Awalnya dulu seperti apa? Awalnya dulu sakit. Tiba-tiba... Tiba-tiba sakit. Kayak lumpuh gitu lah ya. Cuma nggak... Nggak... Sakit nggak sakit lah ya. Tapi... Awalnya tuh... Aku cuma bisa jalan paling... Paling jauh... 10 meter lah. Paling jauh... Sejauh-jauhnya 20 meter. Terus... Udah nggak bisa apa-apa lagi. Awalnya gitu doang. Terus kemudian... Ketahunya itu? Ketahunya ini bukan penyakit medis... Tapi non medis. Baru... Bukan soal tau nggaknya. Jadi... Aku baru mau percaya... Bahwa hal ini... Di luar nalar lah gitu ya. Itu baru... 10 tahun kemudian lah. Berarti selama 14 tahun itu... Tahunnya medis gitu? 10 tahun pertama... Sampai 12 tahun pertama... Selalu ke dokter. Selalu... Periksa. Selalu periksa dokter. Selalu apa namanya... Rutin ke dokter ini... Sekian lama... Nggak ada... Nggak ada perubahan. Ganti dokter... Ganti dokter... Ke rumah sakit dan... Selalu... Ke... Apa namanya... Standar inilah... Standar orang sakit kan... Kalau kita sakit pergi ke dokter lah gitu. Periksa. Itu... Ya lumayan lah biaya yang keluar. Zaman itu semua... Semua uang aku habis untuk itu gitu. Untuk periksa. Untuk ke dokter ya. Baru... Baru... Akhirnya ya karena... Nggak ada... Nggak ada... Kemajuan gitu. Baru mulai... Eee... Berkonsultasi dengan Dukun lah gitu. Lamparan normal ya. Ya... 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 Emosnya... Apa ya sebutannya... Pokoknya kalau nggak... Bapak Dukun... Paranormal... Alternatif... Bapak Ustadz gitu. Ya... Semuanya kayak gitulah. Itu baru... 10 tahun terakhir kayak gitu. Ya... Waktu itu ada yang nyaranin atau... Ini satu sendiri? Sebetulnya dari awal sakit udah ada. Yang nyaranin ya? Bukan yang nyaranin. Jadi dari... Dari pertama kali sakit... Itu udah... Ada beberapa orang datang. Padahal... Nggak ada... Aku tuh nggak bilang ke siapa-siapa juga kan. Ada orang datang dari kampung mana gitu. Dia udah... Udah menawarkan untuk... Penyembuhan. Menyembuhkan aku. Cuman karena... Zaman itu kan... Aku tuh nggak percaya sama sekali... Untuk urusan-urusan... Yang tidak... Kasat mata gitu ya. Jadi... Nggak... Aku cuman bilang saat itu... Nggak kok pak? Nggak apa-apa gitu. Nggak... Tawaran mereka... Nggak aku gubris lah gitu. Itu... Banyak-banyak... Lebih dari... 10 orang datang... Tanpa kenal... Tanpa ada kabar... Tanpa apa tuh... Mereka... Datang sendiri. Dan... Mostly orang-orangnya... Tidak... Nggak kayak kita gitu. Mereka dari kampung mana... Bahasa... Bahasa Indonesianya juga... Nggak... Nggak lancar ya. Terus rata-rata... Paranormal tuh... Kalau ngomong... Suaranya pelan. Maksudnya suaranya tuh selalu... Lirih? Volumenya pelan gitu. Volumenya pelan... Jadi kitanya juga yang... Harus dengerin... Kenceng-kenceng gitu. Nggak apa sih pak? Agak-agak... Painful... Pokoknya ketemu... Puluhan paranormal tuh... Nggak ada satupun yang suaranya... Lantang jelas gitu. Jadi untuk mengerti omongannya... Repotlah gitu. Repotlah. Sampai kemudian waktu itu... Manggotong sendiri kemudian... Percaya itu... Seperti apa? Kalau soal percaya... Sampai hari ini pun... Hari ini pun... Aku tuh nggak... Nggak percaya sih sebetulnya. Urusan-urusan ini gitu ya. Tapi... Karena... Yang paling aku percaya kan... Rasa sakit ya. Kalau udah sakit tuh nggak... Nggak kerasa. Nggak bisa... Maksudnya... Kalau kita... Kalau kita ditipu kan nggak kerasa... Atau... Hal-hal lain kan... Tidak terasa ya. Tapi kalau rasa sakit... Terjadi sama... Badan gitu. Kan itu... Kita nggak bisa ngebohong ya. Memang sakit gitu. Jadi... Pada intinya adalah... Begitu rasa sakit itu muncul... Terus kebetulan ada... Yang ngobatin... Siang ngobatin ini... Bisa menghilangkan rasa sakit tersebut... Ya itu yang aku percaya gitu. Bahwa... Orang ini... Bisa menyembuhkan aku... Di titik ini. Itu aja sih yang... Kalau waktu itu... Rasa sakitnya itu ya man ya... Itu... Di sebelah mana... Seperti apa... Dan terjadinya jam-jam berapa? Atau... Random sih... Nggak ada... Nggak ada jamnya... Tapi dibarengi dengan mimpi buruk gitu... Atau... Nggak ada... Nggak ada... Pure rasa sakit... Yang... Yang mungkin yang paling ekstrim... Nggak terlalu sakit sih... Cuman... Kejadiannya ekstrim gitu... Kayak misalnya... Aku di tato sih... Jadi nggak... Nggak jelas ya... Aku tuh ngalamin... Tiba-tiba... Di sini kayak ada yang... Nilet gitu... Kayak di... Sayat... Kayak di sayat... Dan berdarah... Banyak gitu... Bener-bener... Luka... Luka... Iya... Itu... Di muka... Kalau... Kayaknya ada di... Di... Youtube-nya siapa ya... Itu zaman aku... Ininya... Apa namanya... Bekas luka disini... Di... Di muka tuh kayak... Kayak ada yang... Nyayat-nyat di daerah sini... Itu ada di... Di Youtube... Lupa cuman... Wancar dengan siapa... Di dalam... Badan itu... Badan sih ya... Banyak... Kepala... Juga sama... Kepala nggak... Badan saja... Kalau kepala... Di dalam... Oh... Kayak... Sakitnya... Kayak... Lu di... Dipukul Mike Tyson... Gitu... Cuman sakitnya... Yang bener-bener... Antara di... Dalam sini... Sama di... Apa... Di... Rahang... Di rahang... Di gigi... Yang paling parah gigi... Ini gigi gue sampe... An... Geser ya... Ancer... Awalnya geser ke kiri... Geser ke... Kanan... Gigi... Gigi kan gini ya... Terus jadi gini giginya... Renggang... Terus geser ke... Sekarang geser ke kanan... Itu sakitnya... Wah... Enggak... Enggak... Enggak ada duanya lah... Enggak bisa dibandingkan... Parah banget... Sekarang... Kalau... Dokter waktu itu... Pernah bisa di gigi? Ehm... Ehm... Belum lama ini ya... Ehm... Dua tahun lalu lah... Zaman... Pandemi kemarin... Pas gigi aku... Kan awalnya geser ke kiri... Saat itu lagi geser ke tengah tuh... Ehm... Aku bilang ke dokternya... Ehm... Dokter... Ini tuh saya... Saya kena santet gitu... Kan dokternya gak percaya ya... Iya... Medis ya... Gitu... Jadi dokternya... Kamu udah tua... Masih berantem juga ya... Masih... Jadi... Dokternya yakin... Aku dipukul orang gitu... Iya... Ehm... Udah... Mama dia berusaha diobatin... Udah... Dalam... Dua... Jaraknya cuma dua hari gitu... Aku datang lagi... Dokter... Kan tadinya gini ya... Tengahnya kebuka... Sekarang... Belok semua ke... Kiri semua... Aku datang lagi... Dokter... Ini jadi... Ehm... Mencong ke... Sebelah sini... Si dokternya juga... Kamu memang... Tukang berantem ya... Ehm... Kemarin giginya gini... Sekarang gini... Jadi dia tetep... Kekeh gitu... Kalo... Kalo gigi aku tuh... Gara-gara berantem gitu... Ehm... Ehm... Segini tem... Sakit... Kayaknya... Mungkin... Diserang juga... Apa... Apa gimana... Efek sampingnya ya... Ehm... Pokoknya hari itu... Si dokternya... Kasihnya sakit... Berapa hari... Dua hari... Tiga hari lah... Tapi... Aku nyuruh... Ya ada yang bisa... Nyembuhin dari jauh lah... Buat... Nyembuhin si dokternya... Cuman ya... Karena... Aku gak tega sama dokternya... Jadi... Ganti dokter yang lain lah... Gitu... Itu yang gigi... Terus yang dulu... Ada... Ada lagi... Berapa... Udah lama sih... Ehm... Dokter ini ahli... Apa ya... Ahli ortopedi kalo gak salah... Tulang berarti... Emang ya... Ehm... Lupa ya... Iya... Dokternya di... Di... Di Bandung... Di Jalan Raja Wali... Dokter... Tua banget... Aku dateng ke situ... Ehm... Terus... Anehnya tiap dateng ke situ... Begitu masuk... Halaman rumah dokter... Itu langsung ilang sih... Semua keluhan penyakitnya ilang... Jadi aku ketemu dokternya... Dia nanyakan... Sakitnya yang mana... Gitu... Gak ada... Gak ada yang sakit... Yaudah... Pulang aja deh lu... Nah... Besoknya sakit lagi... Aku dateng lagi... Terulang gitu lagi... Jadi... Menurut si dokter... Sekarang gini aja deh... Kalo kamu ada yang sakit-sakit lagi... Kamu tandain aja pake spidol... Posisinya dimana... Posisinya dimana... Bener juga ya... Yaudah deh... Pulang... Besoknya sakit lagi... Aku tandain tuh... Semua part yang sakit... Di... Di... Silangin... Silangin... Pokoknya ke dokter itu... Sekali aku dateng... Aku bisa nyilangin 50 sampai 60 part... Di badan... Dan semua part itu sama si dokter disuntik... Satu suntikan itu... 100 ribu atau 80 ribu gitu... Jadi... Tiap dateng ke dokter itu... Hitung aja 80 ribu kali 50... 50 suntikan... Sekitaran... Untungnya... Gratis... Jadi dokternya... Ya dia pokoknya... Mencoba metode dia itu... Gapapa lah... Lu jadi kelinci percobaan gua aja lah... Ya oke lah dokter... Seminggu... Bisa 2 sampai 3 kali... Ke dokter ini... Baik banget dokternya... Baik dan sangat ini... Merawat aku banget ya... Setahun... Gak ada hasil apa-apa... Masih tetap sakit... Masih... Kemudian sempat... Bertemu dengan... Ini kayak misal... Praktisi ya... Orang pinter gitu... Yang bener nyembuhin dan... Denger-denger kan... Ada beberapa yang oknum memang... Yang manfaatin... Banyak... Banyak... Pokoknya rata-rata... Sebagian besar memang... 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 Nipu lah... Itu datang sendiri apa? Dapet... Rekomendasi... Dapet rekomendasi... Kalau yang datang... Nanti periksa sini... Selalu karena rekomendasi orang... Dan rata-rata kan... Karena banyak... Banyak kerabat... Yang... Yang lain gitu ya... Lu cobain lah... Ehm... Ke... Ini... Nyobain disitu... Nyobain disini... Banyak yang begitu jadi... Ehm... Ada juga yang... Ini ya... Yang... Teman-teman dekat yang... Ayo... Gua anterin... Karena care gitu... Jadi nyob... Segala macu ngecobalah... Tapi pas pengobatan lu dimitain mahal? Ehm... Ya... Rata-rata... Rata-rata mahal... Emang... Memang... Narif... Berapa gitu ya? Ehm... Gitu... Kalau aku... Urusan uang... Aku bukan orang yang punya banyak uang juga... Tapi untuk urusan uang... Pasti aku nanya dulu... Bapak ininya berapa? Perkiraan berapa? Selama angkanya... Aku sanggup membayarnya... Aku gak pernah keberatan buat... Buat membayar itu gitu... Walaupun ditipu ya... Tapi setidaknya... Kita mencobalah gitu... Walaupun banyak yang... Banyak... Banyak yang... Banyak yang... Aku pernah sama... Ya salah satu yang paling... Aku pernah sama... Mantan pacarku ini... Kita ke Dukun di... Mana ya? Jakarta Pinggiran lah sana... Pamulang dimana ya? Lupa lah... Saat itu... Aku bisu... Gak bisa ngomong kan? Pokoknya dari mulut gak keluar suara gitu... Ke... Si Dukun itu... Aduh... Padahal... Ada videonya lengkap... Jadi... Metodenya dia... Ini aku digorok... Pakai pisau? Pakai... Iya... Terus keluar darah... Gori banget lah pokoknya... Darah kemana-mana dan segala macem gitu ya... Tapi akunya gak kerasa apa-apa... Aku cuman... Kayak tibius gitu ya? Enggak... Aku cuman gini aja... Apa... Berbaring aja gitu... Tapi keluar serta gitu... Karena ngeliat videonya... Baru tau... Baru tau... Kok apa serem gitu ya? Pokoknya... Berdarah-darah banget lah... Si... Dia ngambil sesuatu... Jadi tangannya masuk ke... Tenggorokan? Masuk gitu... Dan berasa memang... Jarinya tuh berasa ada... Kedalam ini berasa gitu... Dia ngambil sesuatu dari dalem... Ini aku... Dimasukin... Ke botol... Yang diperoleh bendanya itu? Iya... Masukin ke botol... Terus... Dari botol itu kayak... Asep... Jadi seruangan... Asep semua aja... Ini sulap kapa ya... Ini banget lah... Apa... Horror banget lah gitu... Dan ruangannya... Ruangannya... Ini ruangannya... Ruangannya aneh itu... Ruangan gede... Pake tirai-tirai... Warna pink gitu... Kayak... Kayak... Film-film Arabia... Jaman... 80an... Bagusnya adalah... Keluar dari situ... Suara aku keluar... Memang... Bisa berbicara... Belum bisa berbicara... Tapi... Tapi... Muncul suara... Kayak orang serak... Patah-patah gitu... Tapi berangsur... Berangsur muncul gitu... Dalam waktu tiga minggu... Normal... Intinya... Aku happy banget ya... Dengan si... Dukun ini... Nah... Cuman... Si pacarku hilang... Nah... Di saat itu... Si pacarku ini hilang... Ilang kabur atau... Pergi kemana gitu... Enggak tahu... Ilang... Oh... Dia baru muncul... Dua bulan... Dua bulan kemudian... Setelah... Dihantar ke tempat praktek... Iya... Iya... Kalau gak salah dua bulan... Kalau gak salah dia ditemuin sama... Sama orang... Siapa gitu... Dianterin... Pulang... Iya... Dia di... Sekap sama si dukun itu... Di rumahnya itu? Iya... Oh... Dan dia merasa disitu hanya... Dua hari tiga hari lah... Oh... Kayak nganu ya... Orang-orang hilang di gunung itu ya... Entahlah... Pokoknya... Dia tuh gak ngerasa... Gak masalah selama itu... Dia hilang selama itu ya... Iya... Dia cuman merasa... Perasaan cuman... Cuman sebentar gitu... Cuman sebentar gitu... Orang-orang yang di rumah kan... Kamu tuh... Dua bulan hilang gitu... Jadi... Sama si dukun... Selama dua bulan itu... Iya... Si... Dan aku baru tahu cerita ini... Berapa tahun kemudian lah... Saat-saat... Dia baru menceritakannya setelah... Setelah lama lah... Maksudnya kalau dia menceritakannya saat itu kan... Akunya mungkin... Nyari si dukunnya ya... Aku mau balas dendam lah atau apa gitu... Karena udah lewat berapa tahun baru dia cerita... Jadi yang emang... Ya sakti... Orangnya sakti... Sidup ini tuh sakti... Gak bisa di... Gak bisa dipungkiri kalau soal... Kesaktiannya sakti... Kalau waktu manggung gitu... Mengotong ya ngerasain juga... Ada serangan... Atau tiba-tiba lagi... Perform terus jatuh... Yang lebih sering... Yang lebih sering terjadi itu... Gangguan... Pendengaran? Atau... Banyak yang ngomong di... Kayak bisikin gitu man? Ngomong aja kayak... Apa... Jadi aku gak bisa denger... Gak bisa denger si musik... Gak bisa... Kayak... Kayak orang ngajak ngomong terus gitu... Kayak ganggu pendengaran gitu ya... Gak bisa fokus... Suaranya gak tau gitu... Yang paling sering itu... Belum lagi urusan... Teknis alat-alat... Teknis alat... Alat musik... Kayak... Laptop kita tiba-tiba... Gak ada suaranya... Tiba-tiba mati... Gitu-gitu udah sering banget loh... Yang paling... Yang paling aneh itu... Ehm... Kan kalau lagu... Ehm... Drum bass guitar itu kan bareng ya... Ehm... Syncopation gitu apa? Iya... Bareng gitu... Di satu... Di satu... Musik kan... Nah kalau kita sering terjadi... Gak bareng gitu... Gak sinkron? Gak sinkron... Jadi kayak... Si drumnya duluan... Si... Gitarnya telat... Kayak... Kalau kita rekaman... Tracknya kayak di... Kayak di... Geser-geser... Turunnya turun gitu... Kayak gitu... Itu yang paling sering terjadi... Itu... Gak tau... Secara teknisnya itu gak mungkin... Secara... Ehm... Secara logic itu... Itu... Itu gak mungkin... Secara... Secara logic sama sekali gak mungkin... Tapi itu yang terjadi... Kalau penonton yang kabur? Ehm... Itu yang paling... Yang paling ekstrim itu... Penontonnya kabur... Paling ekstrim... Ehm... Kayak... Kita paling takut... Kalau disuruh main terakhir... Oh... Performnya terakhir... Malam berarti... Ehm... Mau siang mau malam... Mau jam berapa pun... Jamnya terakhir... Jamnya terakhir... Kita paling takut... Soalnya... Berapa kali kejadian... Begitu kita main... Ehm... Penontonnya kayak gak tau... Jadi penonton kayak... Merasa... Masih on fire... Masih on fire... Ya... Nah yang depan tuh kayak... Duduk-duduk... Kayak... Kayak... Apa namanya... Kayak acaranya udahan... Iya... Cuman katanya... Kalau jaman dulu... Jaman... God Bless... Jaman... Ahmad Albar... Gitu... Itu hal yang... Yang... Sangat lumrah... Sering terjadi... Ehm... Kalau jaman dulu... Memang... Antar band itu... Kayak mereka... Bawa dukun masing-masing... Untuk melakukan hal... Ehm... Untuk melakukan hal itu... Terhadap band musuh... Itu... Persaingannya... Persaingan jaman... Ya... Persaingan jaman... 80-an... Di... Di... Musik... Di panggung tuh... Kayak gitu... Kalau pernah konsultasi gitu... Tahu siapa yang ngirim... Atau rekom... Apa ini... Aku tahu siapa... Siapa itu... Aku tahu pelakanya... Ada satu orang... Atau ada beberapa... Ehm... Suami istri sih... Kenal deket... Dulu... Atau pernah... Dulunya ya... Anggaplah partner bisnis lah gitu... Rekanan gitu ya... Rekanan iya... Ya... Sebenarnya kalau di sini... Apa yang dilakukan itu... Sebenarnya satu... Apa ya... Media untuk menyakiti... Atau santai... Tapi tidak mematikan... Lebih merah kepada... Memberikan rasa sakit... Dan menguras... Menguras ya... Ya... Menguras mental... Dan... Dan uang... Pasti... Ya... Dan dilakukan memang cukup lama... Gitu... Dan bahkan... Saya nggak tahu ya... Untuk akhir-akhir ini pun juga sama... Masih terjadi gitu... Ya... Sampai hari ini gitu... Masih... Beberapa kadang datang dan... Banyak man itu... Enggak... Enggak hanya satu praktisi yang ngirim... Atau... Dukun satu saja... Ya... Yang masuk ke sini ya maksudnya... Ya... Dan ketika di rumah... Di jalan... Ataupun... Manggung itu paling sering ya... Dan tidak yang kemudian... Maaf ya... Meninggal langsung sakit... Apa... Sakit langsung meninggal itu... Tapi... Dibikin kayak... Apa ya... Malu dulu... Ataupun sakitnya itu... Nggak bisa ditahan... Kayak disiksa... Sakit pelan-pelan... Dan nguras itu tadi... Mental... Psikis... Dan emosi... Tujuannya untuk itu ya... Ya... Itu... Ya... Emang bikin... Bikin menderita aja lah... Si... Poinnya itu lah... Tapi sempat... Memang gini... Ada yang... Tapi siapa yang... Sempat benar-benar... Bukan oklom ya... Ya... Mungkin nyembuhin atau apa... Sempat ditawar ini... Balikin aja gitu... Atau gimana... Sampai hari ini nggak ada... Jadi di... Dilorotin aja... Disembuhin aja... Sampai hari ini... Aku ketemu dukun... Dan praktisi yang... Semuanya... Udah nggak perlu tahu... Yang penting sembuh... Nggak perlu tahu siapa pelakunya... Nggak perlu tahu... Apa... Intinya mereka... Ya kalau menurut aku ya... Praktisi-praktisi yang baik... Yang baik tuh selalu... Udah lah... Jangan dendam... Jangan... Jangan... Apa... Jangan membalas yang gitu-gitu lah... Iya... Semuanya begitu... Kalau waktu pengambilan ya... Mungkin memang penyembuhan itu... Pernah keluar benda-benda asing gitu... Nggak misalkan paku... Atau hewan... Atau di rumah mungkin ada... Kelabang atau ular... Kalau benda banyak... Tapi... Kebetulan... Dari semua yang sudah terjadi ya... Iya... Aku simpulkan nih... Dari semua... Entah berapa banyak kejadian... Kalau menurut aku... Benda-benda itu... Sulap gitu... Jadi... Yang dilakukan itu ya... Yang dilakukan pas proses itu... Penyembuhannya ya... Iya... Jadi... Eh... Ya sulap aja... Aku pernah keluar... Yang aku bilang tadi tuh... Dari... Dari sini... Dari dada... Keluar... Apa namanya... Serpihan uang... Uang yang digunting... Kecil-kecil... Kecil-kecil banget... Awalnya... Kita nggak tahu kalau itu uang... Tapi setelah di... Ini-in banget... Itu... Uang kertas digunting kecil-kecil... Keluar dari sini... Jadi aku pegang mangkok gitu ya... Mutah... Enggak... Udah di sini... Luar... Tik-tik-tik... Sampai setengah mangkok... Mangkoknya segede... Dua kali ini lah... Mangkok yang buat mie ayam itu... Iya... Itu setengahnya... Keisi sama... Serpihan itu... Kan bingung ya... Aku nggak ngerasain apa-apa... Tapi dari emang... Duh... Kalau itu videonya ada... Sebetulnya aku selalu memvideokannya... Cuman... Sayang banget... Itu rusak... Si... Ipadku rusak... Itu beneran ada gitu... Cuman ya nggak... Kayak sebuah trik sulap aja... Walaupun nggak tahu gimana cara... Prosesnya... Lakukannya... Tapi... Hal... Begituan kayak... Yang... Yang terjadi padaku tuh kayak... Kayak sulap gitu... Kayak... Lu... Melakukan sulap... Aksi sulap... Terhadap aku gitu... Tapi... Kesembuhannya sih nggak... Nggak kerasa... Nggak kerasa... Dan... Apakah itu betul... Benda tersebut... Paku... Dan segala macam itu... Yang memang membuat... Badan sakit atau nggak... Aku nggak pernah tahu... Iya... Sama... Di sini sekarang masih ada nih... Kayak... Ada part di belakang... Yang kalau di... Cuman diginiin doang... Aku bisa jerit-jerit... Di sebelah sini... Di sebelah sini... Maaf ya... Ini emang ya... Ini emang ya... Nah ini... Ini... Ini emang... Oh iya... Panas emang ini emang... Panas ya... Panas... Kayak... Kita negetin... Tangan ke kompor nih emang... Iya... Maaf ya emang ini... Iya... Iya... Di tulang belakang ya emang... Ada sesuatu... Jadi kayak ada jarum... Kalau aku ngerasanya kayak ada jarum di... Misal kita ketak duri ikan itu kesenggol... Nah gitu... Ya kayak gitu... Sama di sini ya emang ini... Sekitaran... Bawah Tengkuk... Tapi dalam banget... Gak tahu... Agak... Naik dikit... Gak tahu... Sebetulnya banyak... Cuman udah banyak yang... Mungkin saraf aku udah... Udah tebal... Tumpul... Jadi gak... Gak berasa gitu... Ini... Maaf ya emang ya... Ini pegang aja... Iya emang ini... Kayak benjolan ya emang? Iya emang... Pernah periksa ini emang? Ya itu... Kedokter yang disuntik berapa kali itu... Dulu... Banyak benjolan-benjolan... Kayak palsu gitu? Iya emang... Kayak gitu... Ini sakit gak emang? Enggak... Ini hatinya emang... Bukan periksa emang ya... Kayak tentu... Deteksi... Aku buka... Ini dulu deh... Biar... Muka... Ceket... Eh... Ini gak bapak... Pernah sempet nadinya gak ada gitu gak bapak... Iya... Aku pernah gak nafas sekian jam... Pernah gak ada... Jadi gak detak jantung juga... Jantung berhenti sekian hari... Iya iya iya... Ini kenceng banget ya sekarang... Bukan darah tinggi loh... Gak ada... Gak ada hari aja tinggi loh... Gak ada... Tuh sehat... Sehat banget... Aku tuh sangat sehat... Iya... Makanya... Ketika malam... Pikirnya dingin gak... Bang... Di beberapa waktu... Eh... Gak tahu juga ya... Kayak masuk angin... Enggak sih... Tapi habis itu terus... Badan kayak agak... Apa ya... Nyeri... Setiap hari kayak gitu... Kerasa... Kalau ada waktu-waktu tertentu... Misal mah... Aku udah 20 tahun kayak gitu... Jadi... 24 jam non stop... Jadi udah... Udah... Badan sakit tuh udah... Udah... Udah setiap hari ya... Jadi... Standarnya aku dengan... Orang normal... Orang normal... Disini gitu... Kesehatannya... Kalau standar aku disini gitu... Udah lemah... Badan selalu sakit... Kepala selalu pusing... Segala macem... Ke jalan... Berapa metro itu... Atau... Sekarang udah... Udah gak apa-apa... Dulu sempet sampai bener-bener lumpuh... Iya... Kaki gak bisa kayak... Lumpuh layu gini itu ya... Iya... Aku dulu... Eh... Kayak... Ya zaman dulu ini ya... Aku masih muda juga... Jaman itu jadi... Suka... Belagu gitu... Agak... Sehat dikit... Berusaha jalan kemana... Jalan kemana... Aku tuh pernah... Lagi nyebrang... Jatoh aja di... Tengah jalan... Untuk... Ada itu... Jalan biasa... Jalan biasa... Jatoh di... Jatoh di tengah jalan... Kayak pingsan gitu... Iya... Jatoh aja udah gitu... Lemes gitu... Lagi jalan tiba-tiba... Gini aja... Hampir ke... Lindestruck waktu itu... Diselamatin sama... Sepir taksi... Banyak banget kejadian-kejadian yang... Iya... Gitu lah... Kalau... Udah bang ini... Udah keras sama ya... Sini sama di sini... Saya ngambil beberapa sampel aja... Gak bisa semua... Iya... Jadi di duanya... Jadi... Ada beberapa kali yang sempat... Mungkin... Kalau ini kan secara sakit secara fisik ya... Kesehatan ya bang... Ada beberapa kali yang itu secara kecelakaan juga... Hmm... Kecelakaan memang... Misalkan kayak tadi... Tiba-tiba di jalan... Oh ya... Apa... Hilang konsentrasi... Ya... Kemudian jatuh... Atau... Hampir saja nyenggol... Kendaraan berat... Hmm... Itu... Tapi... Apa ya... Emang ya... Sebenarnya juga... Juga... Kalau orang itu... Ibarat kata... Ini kan dibobol terus nih... Bluk-bluk-bluk-bluk... Gitu ya... Itu... Guldi bilang sih... Disampaikan tadi... Sebanyak 75% itu... Tidak bisa ditahan... Tetapi 25% itu ada yang menahan... Jadi kalau kita sebut... Seperti pendamping ya... Kalau Emang tahu mungkin... Kayak... Korin... Yang... Yang... Banyak bilang... Orang yang... Yang... Ngobatin aku banyak bilang... Di badanku ada sesuatu... Iya... Yang kayak... Apa ya... Kalau kita ngomong itu... Imunitas... Secara... Nometic... Iya... Iya... Emang ada... Kalau... Diobrolin jaman sekarang... Pokoknya... Semacam kayak... Di badanku ada... Yang bisa... Bisa resisten... Tapi juga bisa... Walaupun aku sakit... Terus-terusan... Tapi si badan tuh... Punya kekuatan menyembuhkan... Recovery ya... Iya... Dibandingin... Manusia... Dibandingin manusia biasa... Si... Power recovery... Yang ada di badan aku tuh... Cukup... Cukup... Cukup kuat lah... Iya... Walaupun gak... Gak bisa sekuat untuk... Sembuh gitu ya... Iya... Tapi ada itu gitu... Ya... Jadi ada seperti... Perlindungan alami... Gitu... Secara metafisik... Iya... Kalau ini... Saya benarkan... Ketika saya ngecek... Di denyut nadi... Saya harus bisa merasakan... Aliran darah seperti apa... Jadi... Ibar kata... Ini terimunisasi... Gitu... Oh... Sudah ada yang mengisi... Dalam artian... Maaf ya ma... Kalau itu gak terimunisasi... Ataupun tidak... Ada kekebaran secara... Non medis... Atau secara metafisik... Mungkin mamah hari ini sudah gak ada... Ini maaf... Maaf saya sampai ini... Iya... Kan banyak ketemu... Apa namanya... Praktisi... Praktisi... Banyak yang nyaratin buat... Paling gak membentengin... Udah... Udah... Semua... Semuanya ngasih... Semuanya ngasih saran buat... Membentengin diri gini... Buat... Ada yang ngasih... Cincin mungkin... Ada yang ngasih kalung... Cimet-cimet gitu... Ada... Kalau dari Bapak Ustadz... Ada yang ngasih... Kayak isim gitu ya... Air barang gitu... Minum... Itu... Airnya tiap hari... Sering ya... Oh tiap hari selalu... Jadi kayak sekarang... Aku punya... Sobat-sobat yang... Praktisi gitu ya... Kayak yang... Tolong bikinin gue air bang gitu... Metodenya cuma... Aku beli aqua... Terus... Dituain cara jauh... Difotoin... Fotoin... Terus sama... Mereka dari jauh di... Kirimin ya... Dan emang... Mau percaya gak percaya... Air-air seperti itu kan... Bersifat... Basah ya... Iya... Semua... Semua air yang dari... Kayak air zam-zam gitu... Air zam-zam itu kan... Sifat... Sifatnya basah gitu... Basah... Jadi... Air-air yang begituan... Dengan sifatnya yang basah tadi... Suhunya juga sangat rendah... Walaupun... Gak dimasukin ke lokasi tuh... Tapi selalu dingin... Aku pernah membawa... Air bikinan... Mereka gitu ya... Ya cuma dengan cara itu... Apa... Airnya difotoin... Sama mereka dari jauh di... Bukan didoain lah... Dikasih energi lah gitu... Aku membawa itu... Ke luar negeri... Tempat yang panas... Airnya tetap dingin... Stabil ya... Stabil tetap dingin... Ada... Ada... Efeknya ada... Efeknya ada... Efeknya berasa... Ada... Yang... Aku pasti tidak... Ya karena aku bukan orang yang percaya ini... Aku tuh sebetulnya bukan orang yang percaya... Hal-hal yang... Gaib gitu... Tapi secara fisika... Air tersebut... Suhunya selalu rendah... Selalu dingin... Mau... Mau... Mau dibawa kemana juga... Suhunya selalu... Selalu dingin... Nah ini memang kan... Ada beberapa orang yang pengalamannya serupa ya... Karena sering... Kena santai... Pelet... Teluh... Guna-guna... Itu kan badinya jadi terlatih... Secara spiritual ya... Ya... Jadi... Tahu tentang... Ini ya... Virasat... JTK itu akan terjadi... Hmm... Kalau memang sendiri... Ada... Rasanya nggak misal itu datang... Iya... Itu otomatis maksudnya... Ehm... Aku nggak peka... Iya... Aku tidak peka dan... Aku tidak mau... Mempelajarinya gitu... Cuman... Mau nggak mau... Yang kualami adalah... Kalau aku ketemu orang yang... Diguna-guna... Atau orang yang kena santet... Yang serupa... Yang serupa... Atau orang-orang yang... Pakai... Apa... Susu... Iya... Orang-orang yang... Pengasihan... Ehm... Yang gitu-gitu... Atau... Ini yang paling nggak enak nih... Aku selalu tahu... Kalau makan di sebuah tempat... Ya pakai penglaris... Tempat itu... Pakai... Penglaris... Kalau pakai penglaris... Nggak apa-apa sih... Yang paling... Nggak enak kalau... Ehm... Yang metode-metode... Makanannya biasa aja... Tapi... Seolah enak... Nah itu yang paling... Ribet gitu... Bukan ribet sih soalnya... Begitu... Aku datang ke situ... Aduh... Gini ya... Nggak ngelihat... Merasa... Langsung... Langsung... Intuisi gitu ya... Radarnya itu... Radar itu... Kencang banget gitu... Itu... Kemudian... Mengutuskan untuk makan atau... Nggak jadi memang... Biasanya... Maaf... Jadi saya potong... Ehm... Makanya beratnya gini... Aku datang ke rumah makan... Ke sebuah restoran... Itu bukan karena keinginanku sendiri kan... Karena diteraktir temen... Diundang... Atau datang... Mang cobain... Ehm... Makan di tempat... Tante aku ya... Makan di sini... Makan di situ... Semuanya undangan gitu... Gimana ya kan... Nolak ya... Nolak ya... Nolak nggak bisa... Aku datang... Kondisinya begitu... Jadi ya... Kepaksa... 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 Aku terpaksa makan... Dan ngomongnya enak gitu... Walaupun... Ya kita tahu... Aduh ini... Ngapain sih pakai gini-gini aja... Cuman ya... Namanya orang berbisnis dan... Ya... Itu kan effort... Masing-masing orang lah gitu... Iya iya... Cuman diakunya... Part itu sangat tersiksa gitu... Karena... Mendingan nggak tahu kan... Mendingan kita nggak tahu... Makan enak... Kenakan biasa... Itu lebih... Rasanya jadi... Lebih free gitu... Karena tahu begituan... Jadi nggak enak... Yang paling ribet itu... Terus... Ya otomatis apa... Kalau... Kalau... Ketemu orang yang... Pakai susuk gitu... Kayak... Loh... Gue pengen... Gue pengen pergi... Gitu... Gitu... Kayak gitulah... Ya kalau... Ini terakhir ya emang ya... Sebenarnya... Sudah ada... Apa... Tadi... Satu penjagaan... Dan... Menurut saya juga sudah ada... Yang intensif sih... Bantu gitu ya... Sekarang udah ada... 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 Menurut saya ini perlahan ya... Perlahan... Perlahan dilakukan... Karena saya nggak tahu... Ada satu sinyalemen yang mengatakan... Vitamin ya emang ya... Apa yang dikirimkan... Nanti suatu saat bisa balik ke pengirimnya... Ya... Karena... Ini kan begini... Kalau saya lihat... Mang Otong ini kan... Masuk-masuk-masuk... Ini tuh nggak hanya dari satu... Satu praktisi... Ini memang ada satu orang... Tapi... Sepasang... Tapi nggak satu praktisi... Ada beberapa itu yang garansi memang... Jadi ini nggak bisa... Dikirim terus... Dikirim terus... Gitu... Tapi ada teman yang... Ang Otong juga yang... Berusaha... Ini ya... Kita sebutnya... Ini kan... Bentuk dari ikhtiar ya... Lantaran beliau ini... Juga membentengnya... Ada beberapa yang mental... Iya... Dan... Saya nggak tahu dalam beberapa... Waktu kedepan... Namanya sesuatu yang dikirim... Dan itu membentengi... Pasti akan mental... Ya... Jadi kalau saya tetap... Ini dijalankan... Insya Allah itu nanti ada satu penyembuhan... Tapi ini memang harus dilakukan... Secara pelan-pelan... Bertahap-bertahap... Dan kecocokan diri kita ya... Dan juga harus mengabirkan... Beberapa orang yang nggak serp... Ketika akan menawarkan sesuatu... Karena... Terkadang dari ini... Ini bisa dimanfaatkan... Untuk tujuan tidak baik... Gitu sih man... Emang... Itu yang sering... Sering terjadi sama diriku... Iya... Mungkin... Sebelum kita tutup... Mungkin ada pesan-pesan... Yang otong... Untuk... Mungkin yang sesama... Yang mungkin mengalami ini... Ataupun... Bagaimana... Dan menanggapi ini... Seperti apa... Jika benar ini adalah... Penyakit non medis... Yang dibuat... Atau sendiri jadi gila... Orang yang tidak bertanggung jawab... Kalau... Aku nggak punya pesan sih... Cuman... Yang... Perlu... Orang tahu... Adalah... Hal ini tuh kan... Real ya... Hal ini real... Ada... Tidak nampak tapi ada... Iya... Sama kayak... Smartphone gitu... Handphone tuh udah nggak pakai kabel... Inggr kabel... Sementara... Ilmu santet ini... Mereka sudah nirkabel... Cuk lampau... Dari... Entah berapa ratus tahun yang lalu gitu... Jadi... Ini tuh semua hal... Semua hal yang... Super... Super canggih gitu... Nggak... Nggak ada hubungannya... Urusan ini dengan... Pocong... Kuntilanak... Apa... Itu hal yang berbeda gitu... Urusan-urusan... Persantetan... Ilmu santet dengan... Ilmu atau info lainnya... Yang berupa setan-setan... Yang... Ada di film horror gitu... Itu... Itu dua hal yang... Berbeda... Dua hal yang berbeda gitu... Dan dua-duanya ada ya... Dua-duanya ada gitu... Kita hidup di Indonesia tuh... Hal tersebut memang... Memang ada... Memang nyata gitu... Jadi... Kalau... Kebetulan... Kena... Beginian... Cari orang... Untuk ngobrol... Dan mencari solusi yang... Yang... Bagus lah gitu... Soalnya... Rata-rata orang yang... Mengalami hal-hal seperti ini... Sekelirinya kan gak percaya... Orang-orang gak percaya... Menganggap dia gila... Disuruh ke psikiater... Karena memang hal itu yang diinginkan si... Penyantetnya gitu... Kalau... Kamu datang ke psikiater... Atau gimana... Yang... Seperti itu... Gak jauh-jauh... Ntar dikasih obat penenang... Dianggap gila... Dianggap... Sizofrenik lah... Atau apa... Segala macem... Karena... Aku ketemu banyak banget... Orang... Masih muda... Yang... Mengalami hal-hal tersebut gitu... Dan itu... Disembuhinya sangat... Sangat mudah... Apa namanya... Kalau ketemu orang yang tepat... Cuma gitu doang... Langsung sembuh... Langsung sembuh... Bukan karena... Apa... Bukan karena... Pikiran yang berat... Atau terlalu baper... Atau terlalu... Overthinking... Atau apa gitu... Bukan... Emang... Kalau bukan karena ada yang ngejahatin... Kadang-kadang... Di Indonesia tuh kita... Cuma karena datang ke tempat tersebut... Kayak datang ke air terjun gitu... Nah... Disitulah terjadi... Terjadi... Ada sesuatu yang masuk ke... Ke... Ke kita... Dan... Ya cuman itu yang harus di... Ini... Ya maksudnya aku banyak... Banyak source... Banyak... Banyak kenal orang-orang yang bisa... Menyembuhkan hal tersebut... Aku sendiri gak bisa menyembuhkan... Tapi... Kalau mengalami hal-hal serupa... Bisa mengkontak aku... Ntar aku kasih... Rekomendasi... Karena... Dirujuk ke mana... Ya... Karena... Bayarnya juga... Sebetulnya gak perlu bayar sih... Suka rela sih... Pokoknya kalau yang baik tuh... Sebetulnya mereka gak minta uang... Cuman... Masa sih kita gak ngasih gitu... Iya... Cuman terima kasih... Iya... Kadang-kadang... Suka... Aku punya temen dukun... Diminta tolong di daerah... Entahlah di mana... Gitu... Dia kesana juga... Naik motor ke hujanan... Susah... Terus... Amal disananya... Dikasih 10 ribu... Gitu... Kan... Kasian ya... Mereka juga bukan orang yang... Punya uang gitu... Setidaknya... Kita ngasih... Angka yang... Make sense lah gitu... Iya... Itu aja sih... Enggaknya juga sih... Enggak... Cuman terima kasih udah gitu... Iya... Atau jarak jauh nerawang-nerawang... Gitu ya... Gitu... Enggak-enggaknya kalau udah kenal kan... Beda ya... Menghargai... Ini sih... Sikap orang... Bagaimana kita... Meminta tolong dan itu ada... Berterima kasih... Iya... Cuman... Mungkin ngasih 100 ribu... 200 ribu... Karena... Anggap aja kita ke dokter gitu... Iya... Iya... Makasih Man... Iya... Sama-sama... Thank you... Sama-sama... Hehehe... Lu jangan kasihan ke gua gitu mukanya... Enggak... Siat-siat selalu... Hehehe... Ya... Terima kasih untuk setelah... Stefanika yang menyaksikan dari awal hingga akhir... Semoga menjadi pembelajaran bagi kita semuanya... Dan sebelum saya akhiri dan saya tutup... Jangan lupa tetap... Like, subscribe, nyalakan lonceng, dan share sebanyak mungkin... Serta tinggalkan kritik, masukan, dan saran hanya di kolom komentar... Dan... Terima kasih juga untuk DOS Indonesia yang sudah memfasilitasi... Dan juga mensponsori pada kali ini... Dan untuk teman-teman yang... Penghobi dan yang bekerja di bidang videografi maupun... Fotografi... Dapat berkunjung dan tentunya berbelanja... Hanya di DOS Indonesia... Yang otel dan tokonya adalah sebuah jururuh Indonesia... Kalau di Jogja ada di Jalan Kalurang... Akhir kata... Wabarakatuh... Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh... Mugdhatang Sabi Naringan Rahayu... Sakum Durmati... Selamat menikmati... Selamat menikmati... Selamat menikmati...